Selamat sore teman-teman Hari ini anginnya itu kenceng banget Nah di depan kita ini udah ada Alat Kita nyebutnya itu Alat buat maintenance laras Atau buat perawatan laras Bisa digunakan buat Clapping ataupun Membuat croning Serta juga bisa digunakan untuk Bubut-bubut ringan Kayak bikin Valep ataupun Mengecilkan model laras Ini masih bisa Jadi alat ini kita bikin Karena kemarin kita kan udah sempat potong laras Di tempat bubut Dengan biaya yang cukup mahal Tetapi hasilnya kurang maksimal Karena Kita tidak bisa Langsung mencoba Kita tidak bisa langsung mencoba Larasnya Dan akhirnya kita bikin alat Seperti ini Ini sistem kerjanya kita Mirip-mirip Dengan mesin bubut ya Bentar kita copotin dulu Jadi ini tuh Kepala bor Atau chuck bor Ukuran 16mm Kelihatan ya 3-16mm Kemudian Dihubungkan ke Pipa Ini tuh pipa bukan as OD20 Dengan ID 14mm Kemudian ditahan oleh 2 Pillow Block Bearing Nah karena ketebatasan alat Kita bikin seadanya dulu Kita cukup Paku Di Apa ini namanya Papan Yang tebal Kita juga pakainya Ini karet bekas kita custom ya Kita bikin sendiri Ini bekas ban motor Karena Susah buat nyari Fun beltnya Nah ini kita beli Ini juga beli Dan ini Bekas Trimmer Bekas mesin trimmer Nah kita bikin alat Air gini Tujuannya biar mempermudah kita Saat melakukan perawatan laras ya Yang paling sering kan Kalau kita berbicara Itu kan masalah Lapping Croning Kemudian Bikin loading gitu ya Jadi kita bikin alat seperti ini Biar Yang depannya kita Jadi gampang lah Ketika kita mendapati Suatu masalah pada laras kita Gitu Ini pipa Bukan as As padat ya Bukan as padat Ini pipa Kelihatan ya Ini tembus nyampe ke belakang tuh Tembus nyampe ke belakang Karena ID nya ID nya itu 14mm Jadi Maksimal yang bisa masuk Sampai belakang ini Ode 14 Laras dengan Ode 14 Ke bawah Kalau udah Ode 16 ke atas Itu gak bisa masuk Paling cuma di Cakpornya aja Bisa masuk tapi di cakpornya aja Tidak bisa masuk ke dalam Ini tuh kita las ya Kita las Biar kenceng Yang perlu diperhatikan adalah Ketika teman-teman Bikin alat seperti ini Pastikan cakpor dan juga Pipanya ini Bener-bener center Agar nantinya Hasil dari Alat ini itu maksimal Nah ini kemarin kita Ada sedikit kesalahan Pada saat kita pengelasan Ini sedikit bergeser ya Sedikit bergeser sekitar 1mm Akhirnya ini kurang center Walaupun gak begitu keliatan Tapi kalau Kita aplikasikan Kita pakai ini Kelihatan ya Nah kita mau coba ya tes Kita ada laras Ode 13 ini Ini laras Ode 13 Kita coba Nah Masuk ya Sampai ke belakang Tuh Sampai ke belakang Nah kita cukup pancakan aja langsung Nah kalau ininya Center Bener-bener center Ini enak Ini udah pasti center Udah pasti lurus Nanti Kalaupun kita mau bikin Apa namanya Kalau kita mau bikin Loading Ataupun croning Nanti hasilnya juga bisa maksimal Mungkin besok kita akan Revisi lagi ya Kita potong lagi Dan kita perbaiki Biar bener-bener center Langsung aja kita mau coba Hidupkan ya Jadi ini Ini dihubungkan ke saklar Biasalah Kemudian Untuk mengatur Kecepatan kita Pakainya dimer ini Jadi ada pengaturan kecepatannya Pakai dimer Nah gini ya teman-teman Nah ini tuh laras bengkok kemarin nih Laras kita bengkok karena jatuh Berarti udah dua laras Total kita yang Bengkok karena jatuh Kelihatan ya Ini lumayan mempermudah kita Sangat malah Sangat mempermudah kita ketika kita melakukan perawatan laras Dibandingkan dengan kita Misalnya ketika kita Lapping laras ya Dibandingkan dengan kita manual Itu akan sangat lama Tetapi dengan alat seperti ini Ini akan sangat mempercepat Kerja kita Dan juga mempermudah ya Pastinya Nah kemarin kita udah coba Kelaras ini nih Kelaras yang kemarin Kita perbaiki Jadi sebelumnya ini Panjang 60 cm Kemudian kita ke bengker bubut Dipotong menjadi 55 cm Akan tetapi pada saat pemotongan Ternyata Ujung laras ini Sangat longgar Jadi ketika mimis berada di ujung laras Ini sama sekali tidak menyentuh laras Tidak menyentuh alur Mimisnya tidak menyentuh alur Akibatnya Akulasinya sangat berantakan Nah tips buat teman-teman Yang sudah terlanjur potong laras di bagian depan Otomatis kan cuknya juga ikut hilang ya Teman-teman bisa coba Dorong Mimis Menggunakan pipa Menggunakan As yang OD3 OD3 mili Kemudian teman-teman rasakan Di bagian manakah Mimis itu Terasa seret Yang paling dekat dengan ujung laras Nah teman-teman potong disitu Teman-teman bisa potong disitu Dengan tujuan agar nantinya Ketika mimis berada di ujung Mimis ini benar-benar mencangkram Alur Sehingga nanti akulasinya bisa diharapkan lebih baik Gitu ya teman-teman Nanti kita coba tes Tembakan Ke Sana Tempok sana Seperti biasa Jalannya 30 meter Kalian-teman Sekarang ini anginnya Gede banget Jadi kita dilihat aja nanti Hasil dari grupnya Oke Kita skip dulu ya Oke teman-teman Kita udah setting Kameranya Kali ini kita mau pakai Mimis YS YS Dome Di jarak 30 meter Kita cari perkenaan dulu ya Ini kita pakai zoom 9 sih Zoom paling besar Coba lihat perkenaannya dulu Sebelah sini Ke kiri Eh ke bawah Coba sekali lagi Tembak yang tadi ya Iya bener Kiri agak bawah Kalau di kamera Mungkin ke kanan ya Karena Monti kamera ini Membalik sifatnya Kita langsung ke Sasarannya Kita coba tembak 5 kali Kita ambil yang Paling atas Satu Agak ke kiri sedikit Nah ini juga lumayan gede ya Kelihatan tuh goyang-goyang Dua Diga Empat Empat Sini ya Ini yang kita tembak tadi Ini yang lima kali Ini yang lima kali Kurang lebih ya Satu senti ya Satu senti lah Kembali ini juga Ini empat kali Nah Itu hasilnya ya Belum maksimal banget Tapi ini sudah Lumayan bagus Nanti kita mau coba Setting-setting dengan Misi yang lain Ataupun Speed lain Biar bisa lebih Maksimal lagi Oke Sekian dulu Videonya Sampai ketemu di video berikutnya Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati